Hai pagi ini aku bakalan jemput bapakku dulu sama ibu sama Oki juga karena kita hari ini bakalan ada rencana ke Candi Burubudur ya kemarin kita udah ada ke Candi Perambanan tapi aku enggak dokumentasikan karena aku ngantuk banget semarin itu dan hari ini kita bakalan jalan-jalan ke Candi Burubudur dan ini aku udah di depan hotel bakalan jemput bapak sama ibu dulu nanti di hotel nanti baru kita bakalan jalan-jalan sama keluarga aku di Candi Burubudur ya bajuangnya kok jalan-jalan nih ya bajuangnya tuh niap di mobilnya bajuangnya nih kebusnya batu soket lakinnya coba tutup ya menculap lah oh apa di video kita sih kita coba menculap oh tanggungan tapi luang sih ini yang traping ini ini yang tadi tadi yang namarin saya baik udah 50 ini dua kita ambil kita udah sampai di Borobudur ya oke beli topi jadi kita masuk dulu beli tiket ini berapa sih tiketnya biasanya sih Rp40.000 kemarin kita di Prambanan itu Rp40.000 nggak tahu sekarang di Borobudur berapa kayaknya Rp40.000 juga sama nih Oke pakai sepatu ini pakai sender-sender potong panas panas banget banget tempat Rp40.000 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 ini dapat tiket ngomong-ngomong nah ya jadi ini kita udah masuk ke area Candi Borobudur di ini katanya sih dua kilo bisa dari jalan dari pintu masuk sampai ke Candinya itu 2 km dan itu pasti jauh banget coba aja aku kalau aku dorong Bapak tuh aku dorong Bapak dua kilo itu cape banget jadi aku cari Bapak itu Bapak yang baik itu untuk dorong Bapak tuh 2 km kita harus jalan-jalan menuju ke Candi Borobudur Bapak di bawah terus nanti baru tiga kita-kita yang naik ke atas tuh Candi Borobudur tuh di atas tuh itu ada salah satu spot foto yang memang keren banget jadi ada banyak Candi Candi-candi kecil gitu loh di atas tapi aku nggak tahu jumlahnya berapa oke Bapak udah sampai sana tuh kita jemput Bapak dulu lagi sang bus lagi mas lagi oke jadi ini aku sama Oki bakalan naik ke Candi Borobudur di atas tuh tapi Bapak sama Ibu tak tinggal di atas tuh di atas sana tuh kita bakalan naik dulu ya naik ada orang foto coba hitung kik satu hitung dalam hati jumlahnya ada berapa sampai di atas ya Pak ada berapa nih kira-kira aduh ini tinggi banget sih ayo 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 naik terus terus ayo hitung satu empat sembilan tiba belas enam belas aduh sampai ya kita yang memutuskan untuk turun lagi soalnya di atas terpanas banget ya kita yang memutuskan untuk turun lagi soalnya di atas terpanas banget sempat aku lapar sama belum makan soalnya dari pagi belum makan sempat sarapan bubur itu nggak sarapan padat jadi panas sama lapar ya turun kek oh ada orang itu ada orang foto jadi kita harus tolong turun ya turun panas aku tadi turun terus nyari Bapak yang tempat yang tadi disana ternyata dia hilang oh itu dia malah foto disana tuh tuh dia foto-foto disana tapi bagus sih kalo emang di depannya ini depannya gitu bagus banget buat foto pak 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 ya oke jadi ini kita udah jalan pulang kita untuskan untuk pulang soalnya disini panas banget gila ini panasnya pol lihat wajuku basah-basah juga ya ini yang belum aku jelasin tadi ya mungkin teman-teman juga mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau ini candi burbudur itu peninggalan agama Buddha ya kemarin Prambanan itu candinya peninggalnya Hindu ya udah sudah sudah Pak sudah Pak jadi yang kemarin candi Prambanan itu peninggalan Hindu terus sini burbudur itu peninggalan dari Buddha gitu ini ada di Jawa Tengah dekat kok dari Jogja sekitar satu jam kalau berangkat dari Jogja aku tadi satu jam berangkat dari Jogja sampai ke candi burbudur gitu dan perjalanan dari sana sampai ke sini itu gila banyak eh jauh banget kira satu setengah kilo sampelah jadi yang besar yang tadi kalau sini mending sore karena panas jadi minum terlalu panas untuk kecoba Oke jadi kita memutuskan untuk balik ke parkiran setelah itu kita bakalan makan makan di warung-warung sini sih makan dulu haus juga dan masih balik ke hotel lagi ya ya tajunya murah-murah ya ampun 215 kata buah-murah katanya bonusnya satu dua dua bonusnya ya ya semoga selamat sampai tujuan banyak recekinya semoga silahkan sembuh ya ya makasih kekasih bapaknya dulu makan deh bapaknya makan dulu Pak makan dulu Pak Pak makan dulu Pak Pak apa itu lah? yang boleh apa-apa? gede apa yang ini? itu orang? itu ada 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 banyak yang mudah 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 Terima kasih.